Intro Nah jadi gimana nih, kalian setuju gak kalau video yang barusan aku tunjukin itu estetik banget kan? Pastinya bukan cuma karena sunset view-nya doang dong, tapi memang ada barang-barang yang menambah keestetikan video itu jadi 10 kali lipat. Jadi udah ketebak ya, barang-barang itulah yang akan kita review di video Shopee Hall peralatan Camping kali ini. Seperti biasa, halo semuanya and welcome back. Tanpa berbahasa basi lebih banyak lagi, langsung aja kita ke inti dari video ini. Nah jadi di paket yang super besar ini, udah ada 3 tas yang masing-masing isinya adalah sesuatu yang sangat estetik, yang pastinya bakal kita bahas satu persatu. Anyway, ketiga tas ini isinya adalah satu set peralatan camping ya. Mulai dari yang pertama, ini barang-barangnya udah aku keluarin dari tas. Terus yang pertama ini untuk tasnya, dia ada bagian untuk tentengane gitu. Dan untuk jenis dari tas ini sendiri, ini adalah tas serut ya. Nah jadi bisa kalian simak sendiri di videonya, tinggal ditarik aja dan dia tasnya bakal keserut kayak gitu deh. Oke, jadi ini paket yang pertama atau set yang pertama udah aku buka dan bakal aku keluarin dulu dari bubble wrap-nya. Beberapa dari kalian, pasti ada yang udah bisa nebak, kalau ini adalah meja lipat portable yang ukurannya gede banget sampai beberapa kali. Tadi kakak aku udah berakin ke tripod saking gedenya. Oke, jadi ini adalah satu set meja lipat yang mereknya kalian pasti udah familiar banget, itu Spitz. Nah, Spitz itu buat kalian yang suka camping. Ini aku nggak tau, kakak aku ngapain. Nah jadi buat kalian yang suka camping atau yang sering camping, kalian pasti udah familiar banget. Kalau memang kualitas merek Spitz itu terjamin, karena memang barang-barangnya itu udah difokuskan untuk kegiatan outdoor. Dan di satu set ini kita udah lengkap banget, udah dapet beberapa bagian yang bakal aku jelasin satu persatu. Anyway, sebelum lanjut ke review mejanya, aku mau kasih tau dulu, untuk satu set yang udah lengkap banget ini, harganya cuma Rp240.000 dan ini ukurannya gede banget, nanti detailnya bakal aku kasih liat di layar. Dan udah lengkap mulai dari kaki penyangganya nih yang lagi aku jelasin disini, yang bener-bener nggak ribet karena tinggal direntangin aja. Terus untuk cara rakitnya, ini ada dikasih dua pasang besi, yang dimana satu pasang itu beda ukuran, jadi ada yang panjang dan pendek, dan itu dikasih dua pasang untuk menyambungin antara sisi yang satu sama sisi lain dari meja ini sendiri. Terus untuk cara rakitnya bisa kalian simak sendiri ya, jadi pastiin masing-masing lubang yang ada di besinya itu tinggal kalian sesuaiin sama besi atau baut yang udah ada di bagian yang warna hitam itu di bagian kaki penyangganya. Terus tinggal didorong sedikit untuk ditekan dan dia bakal kecetek sendiri, it's ini ada kalkun. Oke jadi intinya kayak gitu, dan untuk bagian atas sama bawahnya sama aja ya cara pasangnya. Nah terus kalau kaki penyangganya udah aman, udah koko, udah siap, kita tinggal rentangin dan kita ceklekin lagi bagian yang jadi bagian mejanya itu sendiri alias bagian datar mejanya, karena kalau nggak gimana cara naruh barangnya guys. Oke seperti yang bisa kalian simak sendiri, ini ada detail berupa bagian, aku nggak tau itu nyebutnya apa, tapi ada bagian untuk ngeceteknya gitu di bagian bawah dari mejanya yang warna hitam itu, yang dimana nanti itulah yang bakal kalian sesuaiin untuk jaraknya supaya bisa dicetekin ke batang atau besi dari penyangganya itu sendiri. Nah ini untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat, dan ini bisa digeser-geser ya, jadi pastiin udah sama, mereka udah ketemu dan sejajar di satu garis lurus gitu, terus tinggal didorong dikit, udah deh kecetek. Bener-bener gampang banget kan cara ngerakitnya. Untuk material dan bahan dari meja ini dia stainless steel yang tidak mudah berkarat, asli ini gede banget sih, banyak banget bisa naruh barang di atas meja ini. Kita juga mau kasih lihat kalau dibandingin sama ukuran manusia berdiri kira-kira tingginya segitu ya. Nah meja yang gede ini ukuran pastinya adalah 95 x 53 x 50 cm. Selain itu, di toko ini juga mereka punya banyak banget jenis dan ukurannya jadi ada versi yang lebih kecilnya juga. Selain punya banyak versi atau banyak seri, mereka juga punya warna lain, ada biru, hijau, orange, terus ada putih juga. Cuman kita memang pilihnya yang warna krem karena memang estetik banget. Pokoknya kita suka banget sama meja ini karena baik cara pasang dan cara lepasnya itu keduanya sama-sama praktis. Apalagi berada petasnya juga kan, jadi kalau udah selesai beres-beres tinggal masuk ke tas, siap deh ditenteng. Nah terus yang pasti kalau ada meja lipat pastinya harus ada kursi lipat juga dong. Dan disini kita beli merek yang sama juga dengan warna yang sama, cuman pastinya disini jauh lebih praktis karena gak ada ngerakit-ngerakit apapun. Tinggal dibentangin aja. Untuk kursinya kita beli satu pasang atau dua pieces dan untuk material dari kursinya ini, dia kain oxford 600D dengan kaki non-slip, jahitannya super rapi dan kuat. Terus di sebelah sampingnya nanti ada kantong yang bakal kita kasih lihat juga. Anyway untuk kursi kita ini yang ukurannya XL, jadi dia tingginya 58 cm, lebarnya 36 cm. Dan untuk tinggi dari bagian paling bawah sampai ke alas dudukan kita itu, itu 30 cm. Nah ini dia kantong di sebelah sampingnya, bisa dipakai untuk nyimpen HP atau bisa dipakai untuk nyimpen apa aja, terserah kalian. Jadi bisa kalian ambil sesuka hati sewaktu-waktu pas lagi duduk. Nah terus nanti kalau udah selesai pakai kursinya, jangan lupa dilipat dulu kantongnya, terus dikerutin lagi dan tinggal masuk ke tas deh. Aduh ini praktis banget, saking semangat dan excitednya aku sampai hampir lupa ngasih tau kalian harganya. Untuk yang varian XL ini harganya cuma 52.800 dan mereka punya varian lain, mulai dari ukuran sampai warnanya juga mereka punya banyak banget, jadi silahkan dikepoin setelah ini oke. So itu dia video haul kita kali ini, makasih banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Aduh guys, coba deh kalian perhatiin videonya lagi sekali. Cuma dengan kursi dan meja yang udah kita review tadi, bahkan kita cuma healing biasa di teras rumah aja, bisa keliatannya kayak chilling yang kemana gitu, jadi kayak keren banget dan estetik. So jangan lupa kalau kalian tertarik, semua link produk udah ada di description box, silahkan kalian cek langsung disana ya. Segitu dulu video kita kali ini, terima kasih banyak sekali lagi dan sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.